Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ini adalah hari kedua kami di Pulau Dewata, Bali Kami sarapan pagi terlebih dahulu sebelum memulai agenda kegiatan pada hari ini Perjalanan di hari kedua ini akan ditemani oleh seorang tour guide asal Bali Ya baik Bapak dan Ibu, selama 2 hari saya melaksanakan wisata Jiaroh di Bali Nah ini kalau Jiaroh sambil berwisata Karena ada tempat-tempat wisata yang akan Bapak Ibu kunjungi Nah hari ini sore nanti sama besok Nah jadi saya akan menemani Bapak dan Ibu Nah tapi sebelum saya cerita lebih lanjut Mohon izinkan saya perkenalkan diri dulu Nah jadi kalau tadi bilangnya beli-beli Bukan beli-beli, nanti Ibu ya Beli itu panggilan akrab seorang laki-laki di Bali Nah jadi beli itu sama dengan emas Nah kalau di Jawa dipanggil emas, di Bali panggil beli Nanti kalau di Lombok panggilnya buang Nah tapi emasnya di Jawa, belinya di Bali sampai Lombok kita buang aja Biar menyambung nanti Ibu ya Jadi beli emas, kita buang Kalau memanggil, kalau memanggil mbak di Bali itu panggilannya Mbok Mbok, ooooh Bukan tua, bukan tua, bukan tua Mbok itu pokoknya ketika menyebut seorang perempuan di Bali panggilannya Mbok Mereka nabek ikutnya-ibutnya ini kan masih muda Kalau Mbok, jangan malah Kalau di Jawa Mbok itu tua Itulah bedanya kalau di Jawa Mbok itu kan tua Kalau di Bali Mbok itu masih muda Perjalanan kali ini akan menuju ke Pantai Seseh Yang ada di daerah Mengwi, Kabupaten Badung Ikuti kisah kami dalam wisata religi Pulau Dewata Episode Pura Keramat Ratu Mas Sakti Nah, kalau kenalan sama orang Bali memang harus tahu nama lengkapnya Ya, harus tahu nama lengkapnya Karena nama-nama orang Bali tersebut hampir sama semuanya Nah, hampir sama Karena pakai urutan kelahiran Nah, komeng anak ketiga Nah, tapi biasanya yang sering didengarkan Wayan Kedih Mati, Nyoman Nah, jadi kalau nama saya berbeda sedikit Nama lengkap saya Anak Agung Keti Suwiasel Ya, anak agung Dulu konon katanya begitu Bukan ningrat Apa istilahnya ya Keturunan dulu itu yang pernah menjadi pemimpin gitu Nah, pemimpin Jadi panggilannya nama yang kedua saja Pli Agung gitu saja Ya, kalau asal saya dari daerah Nah, ini pasti pernah berpunjuk nih Sukowati Nah, pernah berpunjuk kok? Nah, ya Rumah saya agak kepikir dari pasar Ya Nah Ya, jangan di tengah pasar nih pak ya Kalau di tengah pasar Saya sudah digusur kemarin pak Karena pasar Sukowati sekarang modern sekali pak Beliau merupakan putra dari Raja Mengui yang ketujuh Nah, tetapi Ibu beliau Nah, ibu beliau ini merupakan Orang muslim Nah, dari daerah Belampangan Nah, karena Bali dengan Mengui dengan Belampangan Dulu kan saling gini Ya Nah, sehingga Karena beliau tersebut itu Diajak oleh ibunya Nah, diajak oleh ibunya Nah, beliau tersebut akhirnya tinggal di Belampangan Nah, dan beragama Islam Nah, ketika sudah dewasa Ya, sudah dewasa Beliau mau mencari Ayahnya Ke daerah Mengui Nah, ke daerah Mengui ini Nah, tetapi Pada waktu sudah ketemu dengan ayahnya Nah, beliau kan dibekali sebuah senjata Oleh ibunya Sebuah keris ini Nah, dan keistimewaan beliau tersebut itu Konon ini Bisa berjalan di atas air pak Nah, itu keibat beliau Selama dalam perjalanan Kami disuguhi dengan pemandangan Persawahan yang sangat luas Tour guide kami Juga menjelaskan Dan menceritakan Tentang kebudayaan masyarakat Bali Yang menambah pengetahuan Dan memperluas Wawasan kami Sekarang Kami berjalan Menuju ke lokasi Pura Kramat Ratu Mas Sakti Suasana Desa adat Bali Dengan nuansa Tradisional Yang kental Bisa kita rasakan Di tempat ini Kami berjalan di atas air pak Kami berjalan di atas air pak Salah satu objek wisata religi Yang kaya akan nilai sejarah Adalah makam pangeran Mas Sepuh Bali Yang berlokasi Di tempi Pantai Seseh Kabupaten Badung Bersumber dari Beritabali.com Menyebutkan bahwa Pangeran Mas Sepuh Bali Bernama asli Syekh Ahmad Hamdun Khairusoleh Atau yang lebih dikenal Dengan nama Raden Amangkurat Pangeran Mas Sepuh Bali Merupakan salah satu tokoh Penyebar agama Islam Di Bali Pangeran Mas Sepuh Bali Memiliki darah bangsawan Bali Yang beragama Hindu Sedangkan ibunya Adalah keturunan dari Kerajaan Belambangan Yang beragama Islam Menurut keterangan Dan pemangku setempat Pangeran Mas Sepuh Bali Sempat berkunjung ke Bali Setelah mengetahui informasi Dari ibunya Jika ia merupakan Putra Raja Mengwi Di Bali Makam Pangeran Mas Sepuh Bali Pertama kali ditemukan pada tahun 1992 Dan hingga saat ini Belum diketahui alasan pasti Penyebab wafatnya beliau Makam tersebut Makam tersebut Juga dikenal sebagai Pura Keramat Ratu Mas Sakti Pura ini Memperlihatkan harmonisasi Antara umat Hindu Dan umat Islam Indahnya hidup Bila kita bisa menerima Orang lain Dengan segala kelebihan Dan kekurangan Yang mereka miliki Dengan cinta kasih yang tulus Akan mampu meretas Kesombongan Keegoan Serta keangkuhan Niatkanlah setiap langkah Untuk mencari Kerinduan Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian dulu Video dari kami Kali ini Mohon maaf Atas segala Kekurangan Nantikan video Kelanjutannya Semoga semua Selalu sehat Dan berbahagia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangan Kekurangan Terima kasih